Terus lagi ngomong gitu sama makhluk entitas itu, terus bunda tuh ngeliat gitu, ngobrol sama siapa gitu, terus ini loh temen aku, orang-orang tuh tau kan nak, dia itu kan suka, apa ya, suka keganggu gitu, kadang nangis gitu-gitu, sedangkan kalau aku tuh relax aja gitu, makam tuh tempat apa gitu, Cuma kalau aku ngeliat kayak orang disiksa gitu, ya terus abis itu kayak bener-bener tinggal tuh. Pagi Kak Salsa, pagi om. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, jadi Kak Salsa ini dari kecil dulu indigo temen-temen, saya ingin wawancara Kak Salsa terkait dengan bagaimana sikap yang tepat menjadi anak indigo supaya kemudian tidak merasa terkucilkan, Terus mungkin kadang kan ya takut sendiri gitu ya pada saat tidur karena melihat entitas gaib gitu, mungkin ini sebagai apa ya, inspirasi bagi anak-anak yang mengalami hal yang sama gitu, kira-kira tips yang bisa dilakukan apa supaya kemudian normal gitu loh ya. Monggo silahkan Kak Salsa. Iya, jadi gini, kan biasanya itu orang-orang tuh kalau punya kemampuan kayak gitu malah ngurung diri kan, misal malu gitu, karena mereka berpikir mereka beda dari yang lain gitu, Iya, jadi bagi mereka itu ini sebuah kelainan bukan suatu gift gitu, nah itu tuh caranya kita itu harus bisa menerima, menerima aja dulu itu pertama, Terus kedua, kalau soal gimana cara tenang, itu biasanya diniatin buat di on off, jadi hanya di waktu tertentu kita bisa melihat gitu, bisa apa ya, bisa tahulah gitu kalau ada entitas gitu. Tapi Kak Salsa punya ya, teman yang mengalami hal yang sama dengan Kak Salsa, dan dia gak bisa kontrol sehingga kemudian timbul hal-hal negatif di lingkungannya dia, atau di ikatan perkawanannya dia gitu, ada ya sahabat yang seperti itu ya, gimana itu bisa di eksplor? Iya, sebenarnya tuh kalau di sekolah itu malah orang-orang lebih tahu kalau dia bisa, jadi orang-orang lebih tahu kalau dia yang bisa, sebenarnya kalau dibilang kayak di sekolah gitu, kalau yang tahu aku bisa juga cuma beberapa teman-teman dekat doang, Tapi kalau dia gak bener-bener kayak dari sampai kakak kelas, adik kelas gitu, mereka tahu kalau si teman aku ini bisa gitu, cuma gitu, orang-orang tuh tahu kan nak, dia itu kan suka apa ya, suka keganggu gitu, kadang nangis gitu-gitu, sedangkan kalau aku tuh relax aja gitu, jadi gak semua orang tahu gitu, Terus juga kadang kalau dia lagi, apa ya, lagi takut gitu, terus aku datangin kenapa, kenapa gitu, terus dia bilang dia melihat ini, itu Oke, nah Kak Salsa kan masih banyak ya, orang yang memang dia terlalu rasional itu, dia tidak percaya dengan yang namanya entitas gaib begitu ya, katanya orang yang bisa melihat entitas gaib itu karena sebelumnya dia sudah mendapatkan pengetahuan bahwa entitas gaib itu begini, wujudnya begini, kalau gak nonton TV denger dari cerita orang tuanya, Tapi kalau Kak Salsa sendiri kan, Sasa ya, Kak Salsa sendiri kan gak, apa tuh namanya, meskipun gak dapat pengetahuan dari orang tua tentang hantu tuh begini, tapi itu memang melihat nyata sendiri ya Iya, aku melihat itu dari waktu ke makam pak deh, malah aku juga gak tahu itu makam tuh tempat apa gitu, cuma kalau aku melihat kayak orang disiksa gitu Iya, terus abis itu kayak bener-bener tinggal tulang doang Tapi sebelumnya gak pernah dapet pelajaran tentang siksa kubur apa gitu, gak pernah ya Malah ke makam aja gak tahu kalau itu tempat orang meninggal dikubur gitu Iya, iya, iya Masih kecil banget, waktu itu umur berapa ya, dua tahun Dua tahun? Iya, dua tahun Berteriak? Enggak teriak, cuma kayak, iya ayah itu dia disiksa kasihan gitu, dia teriak-teriak nangis gitu Oh, nah, pada saat kemudian Kak Salsa melihat fenomena-fenomena seperti itu yang gak bisa dilihat anak-anak seusianya pada umumnya begitu ya Itu cara komunikasinya, ada gak yang sempat ngomong dengan Kak Salsa gitu, ngomong gitu, ada gak? Ngomong ada, interaksinya sih kayak ngobrol, yaudah gitu ngobrol Itu pakai bahasa apa? Apa ya, kalau aku sih dulu yang ngomong kayak ngomong biasa orang, waktu, aku kan lagi di pojokan tuh di rumah, di kamar Terus lagi ngomong gitu sama itu, sama makhluk entitas itu, terus bunda tuh ngeliat gitu, ngobrol sama siapa gitu Terus ini loh temen aku Itu batin apa? Diucapkan pakai lisan? Diucapkan, ya dulu mungkin karena masih kecil ya, jadi kayak ngerasa, oh yaudah ini juga sama kayak kita manusia juga dulu mikir yang begitu Makhluknya gimana wujudnya? Dia gak ada kepala Gak ada kepala? Iya, namanya Cumbu Pilih dulu tuh Cumbu Pilih? Iya Oh, oke oke, apalagi nih yang pernah diajak ngomong gitu Dia sih Namanya intens ngomong sama Cumbu Pilih tuh? Iya, Cumbu Pilih tuh pertama, pertama ngeliat gitu, terus juga dulu tuh deketnya sama dia doang Oke, setelah itu ada deket-deket sama yang lainnya lagi? Enggak, pokoknya itu kalau interaksi sama itu doang, soalnya kalau interaksi itu kan waktu kecil doang Setelah udah kayak sekarang gitu udah putus putus interaksi Oke, nah Kak Sasa, dari soal entitas gaib saya ingin ke yang, apa tuh namanya, yang memang bener-bener bisa dilihat secara real, secara nyata gitu ya Jadi kita disini berenam, kita disini berenam, ada bertujuh sama papa gitu ya Mungkin bisa dilihat, bisa dianalisa, bisa diterawang atau apa bahasanya Kita berenam itu, mulai dari yang sana, siapa dulu terserah Oh, Om ini begini, ini begini, ini begini, ini menarik sekali Ini namanya Mas Dafa Kalau ini namanya Mas Hari Mas Hari, angkat tangan ya Itu namanya Mas Rahmat Ya, Mas Rahmat Ini namanya Mas Tahib Saya Hendra, ini Kak, siapa namanya? Nama aslinya siapa? Oh iya, Fitri Kak Raya, panggilan-panggilan nakrapnya Kak Raya Nah, silahkan, apa Kak Sasa Mas Dafa dulu deh Ya, Mas Dafa dulu deh, Mas Dafa tuh gimana sih orangnya? Ih, tapi ini Gak apa-apa, sampaikan aja Sampaikan aja, sampaikan aja Kalau first impression pas lihat sih Ih, tapi maaf ya ini Iya, gak apa-apa Mungkin Rasa Percaya dirinya kurang Oke Terus Selain itu apa? Yang bisa Selain itu Terlihat dari sosok Mas Dafa ini Yang jelas yang paling dominan dia kurang percaya diri jadi orangnya Iya Oke, oke, oke Terus Oke Udah sih dominan itu aja Oke Kayak gelisah gitu Hmm Gelisah Masa Hahaha Terkait dengan entitas Sedang gak Kawa dicek ke dalam Kalau entitas kiriman gak ada Gak ada Gak ada Kiriman atau gak mungkin punya Kodam Kodam Leluhur Ya leluhur ada 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 Kok bisa dicek ya gitu ya Bisa 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 ya Fisiknya mungkin kamu kamu gali kamu gambarin fisiknya Dari mana asalnya gitu Laki-laki atau perempuan Laki-laki cuma gak begitu parah sih Maksudnya Yaudah gitu Biasa aja Oke Powernya gak begitu kuat Hmm Nah sekarang tuh Itu mesti Full Hahaha Itu Mas Mas Hari Mas Hari gimana itu Hahaha Full content Hahaha Mas Haji Mas Haji Iya Entitas semuanya Iya Semuanya aja Kalau entitas sih gak Belum ini Cuma Hah Apa ya Gak apa-apa Ada ilmuwan apa Gitu Ilmu pelet Hahaha Oh itu alami Oh alhamdulillah Hahaha Gimana Kalau Mas Hari gimana Kak Sasak Omnya suka grogi ya Iya betul Hahaha Oh udah Oh iya Apa lagi ide Grogi Masa takutnya tinggi Hmm Takut menghadapi kenyataan Takut Terus Gak enakan Iya Betul-betul banget Bener ya Mas ya Bener Sip-sip-sip Cemas gitu ya Takut ditinggal istri Coba yang mungkin Yang dari sisi positif gitu Hahaha Lo minta yang positif Mau perlu Hahaha Masa gak ada Hahaha Positif Gak lama Gak lama Gak lama Kalau baik biar agak manis-manis ya Hahaha Positif Si Apa ya Kalau gak enakan itu kan kita Bisa dinilai dari dua Gak Gak enakan itu Ada positifnya Ada Negatifnya juga Negatifnya Gak baik buat diri kita gitu Positifnya Baik ke orang lain Gitu sih udah Mas Rahmat Oke itu aja Mas Rahmat Oke dilanjut Berdiri Geser ke Nah ini Mas Siap Mas Sukri Eh Mas Rahmat Iya Mas Rahmat Kalau ada gangguan apa Kamu kasih ternyata Kamu scanningnya semua Semua sisi Scanning mungkin ada gangguan Ada apa Apa ya Apa ya Mas Rahmat ini dukun Jangan Enggak serius Dukun biji Dukun biji Dukun biji Dia punya ilmu dari lalukur ya Ada gak mau cek semua Dia punya mantra Apa Aku ngeliatnya Kayak Kurang fit gitu Oh iya Bener Bener ya Oh iya Turang fit Kalau gangguan Entitas Atau Sesuatu yang Atau Malah menggaguh entitas dia Gak apa Sampaikan aja Tidak 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 Kayaknya Ada deh Ada Tapi Dari Ada masalah gak sebelumnya Kiriman maksudnya Iya Iya Ada masalah Pernah ada masalah Mas Rahmat Ngomong to Cuk bisik bisik Ada apa gak Ada masalah Iya 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 Bentuknya apa Jenisnya apa Berapa banyak Satu sih Cuma Gede gitu Gimana bisa digambarkan sosoknya gitu Mbak Sasa Iya Jadi itu Kayak Gede Kayak gede Gede gitu Kayak monster gitu Cuk Dia tuh suka Ini Apa namanya Bisa Energi Kondisinya apa Dia ada disitu Untuk suruh ngapain Kalau itu sih Bukan Bukan buat ngancurin Tapi Apa Kayak Apa sih ya Namanya yang Bikin Sakit gitu Terus Tujuannya Supaya Masa ini sakit Terus sakit-sakitan Gitu ya Terus Abis itu Kalau ada Kayak Apa sih Kayak Tujuan gitu-gitu Jadi Bikin gak lancar Oh Gerjik ya Karir gitu ya Sengaja dipampas Satu lagi Persoalannya Persoalan pribadi kah Dendam pribadi Atau Bisnis Atau keluarga Pribadi Berarti itu Gangguan dari 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 orang lain Dikerjain atau Memang itu Sudah karmanya dia Gitu Itu Gimana dia Dikirim orang Atau memang 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 Dikirim Dikirim Gimana Mas Rahmat Betul Oke lanjut Ke siapa sekarang Oke lanjut ke Mbak Mbak Raya Mbak Raya Silahkan di scan Mbak Raya Mbak Raya Mbak Raya Mbak Raya Atau Apa dia Sampai Kodam mana Ada kodam Yang ngedampingin Atau Yang ada Kiriman 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 sih Enggak Pendamping Leluhur Atau Kodam Nemplok Kodam Kodam Atau Pendampingnya baru Nyaris Gak temun-temun Gak temun-temun Iya pendampingnya Pendampingnya Ada Apa Jenisnya apa Berapa panjang Berapa Dua Dua Apa Tapi lebih dominan yang perempuan Iya Ini pasang Iya Tujuannya apa Tugasnya apa Dua Dia itu Lebih suka Ngeganggu Kayak Kayak Masnya yang tadi Cuma Kalau ini Lebih ke Itu yang Punya Tujuan Terus Dibikin gak lancar Cuma kalau masalah Energi sih Enggak begitu Negatif Iya Enggak begitu Maksudnya Dia tuh gak nyedot Energi gitu loh Enggak Karena ini Mungkin Untuk Melindungi Gitu ya Lebih Menjaga Terus yang cowok Dari leluhur atau memang Kalau yang cowok Leluhur kayaknya Leluhur Ya pinter Bener ini Saya punya leluhur yang jaga Itu Kamu kok tahu Iya banyak yang Kayak Indigo Teman-teman indigo Banyak yang Sudah di scan Coba di cek Coba di cek Tawetnya besar Lumayan tapi lebih Itu ke Yang Perempuan Ternyata dalam dunia itu Perempuan Berminan Yes Tapi enggak Enggak Ngeganggu Ini ya Istilahnya Menguasai Fikiran Gitu Gimana Dek Kadang Mengaruhi 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 Kadang Kita itu Harus Bisa Mengendali Gitu Jadi jangan Kita yang dikendali Iya Betul Lanjut Tom Oke lanjut Mas Mas Tahib Ini Sekilas saja Mbak Kan Udah 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 Bisa di scan ya Ini Banyak Pikiran Banyak Pikiran Iya Apa namanya Jadi Kadang Suka Enggak Enggak Fokus Gitu Oke Siapa Saya Iya Udah Udah Untuk Mas Tahib Itu saja Masih banyak Masih banyak Sebetulnya Masih banyak Sebetulnya Cuma Ya Enggak Bapak Apa adanya Ya itu Kadang Lagi banyak pikiran Terus Kayak Jadinya Enggak Bisa Fokus Gitu Jadi Mengganggu Ya Bahaya Mas Mas Tahib Ini kan Nyetir Posisinya Jadi Kalo Sampai Nggak fokus Lanjut Oke Geser ke Om Hendra Ini pasti Positif Semua ini Gimana Dek Sudah Perkenal Kalo Om Hendra Biasa Biasa Gak Gak ada hal Apapun Gak ada Vibrasinya Gimana Oh Jangan ditanya Vibrasi Ya Ada 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 pesan apa Enggak Cukup Oke Baik 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 dong Kak Salsa Terima kasih banyak Atas Waktunya Sama Papa Kesini Sehat selalu Sukses selalu Kasah saya Terima kasih Mudah Mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semua Tahot Satis Sepanjut Medan-teman Tengah 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 Terima kasih.